Pemirsa kemajuan teknologi memungkinkan kehidupan menjadi lebih mudah, termasuk pada bidang pendidikan. Hal ini telah dilakukan oleh sebuah sekolah di Kota Jambi, berikut liputannya. SMA Negeri 4 Kota Jambi tampaknya menjadi salah satu sekolah di Kota Jambi yang kerap berinovasi dalam sistem pendidikannya. Selain mendapatkan program Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, berupa kehadiran guru internasional, dalam sistem ujian sumatif akhir siswa-siswi, mereka juga menggunakan sistem terintegrasi teknologi berupa aplikasi software ujian. Dikatakan Nas Pridinal, selaku kepala sekolah, saat diwawancarai pada 25 Maret 2024, kemampuan guru teknologi informasi dan komunikasi di sekolahnya telah berhasil menciptakan aplikasi software ujian bagi murid. Aplikasi ini digunakan saat ujian, di mana masing-masing murid diberikan kesempatan mengakses aplikasi di handphone atau laptopnya. Nantinya, soal-soal ujian diisi oleh murid melalui perangkat mereka masing-masing, yang tentunya diawasi oleh guru. Namun dikatakan Nas Pridinal, aplikasi yang dikembangkan sekolahnya ini tentu masih ada kekurangan. Di antaranya, aplikasi ini hanya diperuntukkan bagi sekolahnya saja. Kemudian aplikasi ini masih belum adanya fitur untuk mencegah murid yang ingin mencari bocoran jawaban di mesin pencarian Google. Lanjutnya, ke depan pihaknya akan mengupayakan penyempurnaan aplikasi software tersebut. Ini Pak, mengenai daring tadi, apakah ini khusus Ramadan atau memang sudah terkonsep dari kementerian seperti itu? Dan juga kalau aplikasi tadi, apakah khusus di SMA kita ini saja atau memang sudah umum sekolah menggunakan aplikasi itu? Sepertinya semua sekolah itu membangun sendiri aplikasinya. Mungkin ada maka yang memakai menggunakan aplikasi dari vendor ya. Tapi dengan kemahian yang dari sekarang, guru TK kita bisa menggunakan membuat sendiri. Kalau untuk aplikasi sendiri, Pak, itu bagaimana fiturnya hanya untuk ujian saja? Jadi, di sana guru-guru menyetorkan soal ke tim pengedit soal, kemudian memasukkan ke aplikasi. Kemudian di aplikasi itu ada teknisnya, tenaga teknis di sana yang mengatur nanti kapan keluar soalnya, kapan berhenti, dan sebagainya. Halim Adrian, Jek TV melaporkan.